Kancil dan Pak Tani Pada suatu hari yang panas, seekor anak kancil yang bernama Acil berjalan sendirian. Cuaca begitu panas, sehingga membuat si anak kancil merasa haus dan lapar. Ia terus berjalan hingga tibalah ia di pinggir hutan. Tiba-tiba, ia melihat hamparan hijau. Itu adalah ladang ketimun Pak Tani. Air liur kancil menetes. Ia kemudian berkata di dalam hatinya, Hmm, aku akan memakan timun Pak Tani. Kalau cuma makan satu atau dua biji, mungkin Pak Tani tidak akan marah. Setelah berpikir sejenak, Kancil kemudian menyusup ke ladang Pak Tani dan memakan sebuah ketimun. Hmm, ketimun ini segar sekali. Melihat kebun yang begitu luas dan begitu banyak buah ketimun, maka kancil berpikir untuk memakan lebih banyak lagi. Ia terus makan dan makan, hingga ia merasa kenyang dan mengantuk. Kancil pun akhirnya tertidur di kebun Pak Tani. Tidak berselang lama, Pak Tani tiba-tiba datang ke kebun itu. Pak Tani terkejut karena melihat beberapa buah ketimun telah menghilang. Di dekatnya ada seekor kancil yang tertidur. Maka Pak Tani kemudian menangkap kancil itu. Kancil itu kemudian terbangun dan kaget. Ia pun ketakutan. Berani benar kamu memakan buah ketimun milikku. Teriak Pak Tani dengan marah. Ampun Pak Tani, maafkan aku. Tadi aku kelaparan dan tidak sengaja lewat di dekat kebunmu. Tetap saja, mencuri itu tidak baik. Maka kamu harus kuhukum. Kancil begitu ketakutan. Maafkan aku Pak Tani, aku berjanji tidak akan mengulangi. Kalau begitu, kamu harus bekerja untukku selama sebulan. Kamu harus membereskan ladang dan menanam ketimun yang baru. Kancil pun menerima hukuman itu. Ia sadar bahwa dia memang bersalah. Dia bekerja dengan rajin dan berharap Pak Tani sungguh-sungguh memaafkannya. Akhirnya, hari terakhir hukuman si Kancil pun tiba. Kancil, terima kasih karena kamu sudah bekerja dengan rajin. Jangan mencuri lagi. Karena perbuatan itu merugikan orang lain. Lebih baik kamu berusaha sendiri. Ini bekal ketimun untuk kamu bawa ke hutan. Kata Pak Tani sambil menyerahkan sekarung ketimun. Terima kasih Pak Tani, aku berjanji tidak akan mencuri lagi. Kancil berkata penuh penyesalan. Kancil itu pun kemudian kembali ke hutan. Ketimun pemberian Pak Tani, Sebagian dia makan dan sebagian yang lain ditanam di kebunnya sendiri di hutan. Supaya dia juga bisa panen ketimun. Terima kasih telah menonton!